Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu di dalam persekutuan doa pagi di mana kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema memperjuangkan keselamatan yang didasarkan pada bacaan dari Injil Lukas pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-23 sampai ke-30. Saudara-saudara sebelum kita membaca Injil Lukas mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah yang hidup sumber segala kehidupan, yang menghidupi kami sampai saat ini. Kami bersyukur bahwa pagi ini kami dikumpulkan untuk bersama mendengar firman-Mu. Kami mohon rohmu menaungi kami, kuat-kuasamu memampukan kami untuk mendengar suaramu. Terangi hati dan pikiran kami, ya Bapak. Befirmanlah kepada kami, kami mau mendengarkan. Buat kemuliaan namamu kami pohonkan doa kami ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Lukas pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-23 sampai ke-30 berbunyi demikian. Seseorang berkata kepadanya, Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, Banyak orang akan berusaha untuk masuk, Tetapi tidak akan dapat. Jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, Kamu akan berdiri di luar Dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuhan, Bukakanlah pintu bagi kami Dan ia akan menjawab Dan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Lalu kamu akan berkata, Pak, kami telah makan dan minum di hadapanmu, Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Namun, Ia akan berkata kepadamu, Aku tidak tahu Dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian Yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat ratapan Dan tertak gigi Ketika kamu melihat Abraham, Isaac, dan Yaakub. Serta semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat. Dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan Di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya, Ada orang yang terakhir Yang akan menjadi orang yang pertama. Dan ada orang yang pertama Yang akan menjadi orang yang terakhir. Itulah bacaan Yang akan mendasari renungan kita Pada pagi hari ini. Saudara-saudara Tema renungan kita adalah Memperjuangkan keselamatan. Sebagai orang beriman Yang percaya pada Yesus Kristus Selaku juru selamat Maka kita Mari kita imani Bahwa keselamatan adalah anugerah Allah Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib Mengapa tema renungan tentang keselamatan Yang adalah anugerah Allah Dan telah dianugerahkan Masih dikaitkan dalam renungan kita Dengan urusan memperjuangkan Apa arti dan maksud Memperjuangkan keselamatan Menurut tema renungan pagi ini. Saudara-saudara Sekali lagi menurut iman Kristiani kita Keselamatan adalah anugerah Allah Pemberian Allah bagi kita Yang berkenan menyerahkan diri pada Yesus Sang juru selamat manusia Jadi apa arti tema renungan Yang adalah memperjuangkan keselamatan Kata memperjuangkan disini Harus dipahami Bahwa ada tugas Yang harus kita lakukan Dan perjuangkan Apa tugas itu Itu yang akan kita renungkan pagi ini Saudara-saudaraku Sebagai orang beriman Yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah Melalui pengorbanan Yesus Sering dan banyak orang salah paham Apa salah pahamnya? Karena sudah mendapat anugerah Mereka jadi pasif Tidak berbuat apa-apa Hanya mensyukuri anugerah itu Melalui ucapan-ucapan Ucapan kata-kata mereka Tidak melakukan apapun Mereka diam Dan berharap Anugerah keselamatan Akan bertindak sendiri Melakukan kebaikan demi Keselamatan mereka Keselamatan mereka Pemahaman dan sikap demikian Adalah salah Harus kita tolak Bukan begitulah Panggilan kita sebagai orang beriman Yang telah menerima anugerah keselamatan Panggilan kita adalah Wajib berjuang Bukan diam Berjuang Menjadi tugas Bagi orang yang telah menerima karunia keselamatan Tugas apa? Memperjuangkan keselamatan dalam arti berupaya Untuk menyadari Merasakan Mengalami Dan mampu memanfaatkan Keselamatan yang Allah telah karuniakan Dengan penuh kesadaran Pengakuan Rasa syukur Wajib kita perjuangkan Agar anugerah keselamatan Yang Allah telah karuniakan itu Nampak Dalam hidup Dan perbuatan kita Usahakan Agar anugerah keselamatan Yang telah kita terima Kita manfaatkan Jadi berkat Untuk diri kita Dan sesama Serta wujud rasa terima kasih kita Kepada Tuhan Yang harus kita muliakan Bagaimana mengusahakan Dan memperjuangkannya Melalui hidup kita Dan kerja Yang didasarkan pada hidup dan kerja Yang dicontohkan Oleh Yesus Yang menyelamatkan kita Karena itu berjuanglah Untuk mengenal Yesus Dan kehendaknya Jika Yesus dan kehendaknya Telah kita pahami Hiduplah Sesuai kehendak itu Jadi Memperjuangkan Harus diartikan Sebagai Panggilan Usaha Bekerja Usaha yang keras Dengan sadar Agar firman Dan kehendak Yesus Kita wujudkan Dalam hidup kita Sebagai kesaksian kita Akan Yesus yang kita kenal Dan imani Telah menyelamatkan kita Lakukan semua itu Sebagai wujud Tanda syukur Atas Keselamatan Yang Allah Telah Kaluniakan Kewajiban kita Panggilan kita Sebagai orang Yang telah diselamatkan Janganlah hidup Asalan Tapi Berjuang Hidup Sebagai Saksi Saksi Yesus Jadi Yang salah Yang harus Kita hindari Adalah Kecenderungan Yang hanya Bicara Tentang Keselamatan Panggilan kita Lebih Dari itu Yaitu Berjuang hidup Sebagai Saksi Yesus Atas Keselamatan Yang telah Kita Peroleh Dalam Hidup Keseharian Kita Berjuang Melakukan Kehendak Yesus Sebagai Saksi Yesus Yang Mengucap Syukur Usaha Yang tidak Mudah Butuh Kekuatan Kesabaran Ketekunan Dan Upaya Yang bersungguh-sungguh Bacaan Kita Menyebutnya Sebagai Usaha Berjalan Di Jalan Di Jalan Yang Sempit Hidup Tunduk Pada Kehendak Yesus Adalah Bagaikan Berjalan Di Jalan Yang Sempit Pilih Jalan Sempit Dalam Kehidupan Kita Sekalipun Sukar Dan Butuh Kesabaran Serta Ketekunan Jangan Memilih Jalan Lebar Yang Mudah Dijalani Menurut Ukuran Kita Saudara-saudara Mau Hidup Di Jalan Sempit Sebagai Orang Yang Telah Diselamatkan Yesus Harus Mau Dengan Memperjuangkan Hidup Yang Berserah Pada Yesus Yang Memperlakukan Perkara-perkara Yang Sesuai Dan Berkenan Pada Kehendak Yesus Berjalan Di Jalan Sempit Walau Sukar Namun Kita Tidak Sendirian Tuhan Pasti Menolong Kita Memperjuangkan Keselamatan Adalah Tugas Yang Harus Diupayakan Tak Bisa Kita Jalani Dengan Kekuatan Kita Sendiri Kita Harus Menjalani Jalan Sempit Bersama Yesus Sang Pemberi Keselamatan Hiduplah Dengan Sadar Dan Penuh Syukur Bersama Yesus Jangan Hidup Mengandalkan Kekuatan Diri Sendiri Tapi Minta Pada Tuhan Untuk Dimampukan Memperjuangkan Keselamatan Yang Telah Dianugerahkannya Kepada Kita Melalui Hidup Sebagai Saksi Saksi Keselamatan Yang Allah Telah Karuniakan Perjuangkan Keselamatan Yang Dari Yesus Sekali Lagi Berjuang Agar Kita Yang Telah Diselamatkan Jadi Berkat Melalui Keselamatan Itu Kita Menjadi Berkat Bagi Diri Kita Sendiri Dan Sesama Kita Yang Kita Wujudkan Sebagai Tanda Syukur Kepada Yesus Upaya Kita Memuliakan Dia Amin Saudara-saudara Mari Kita Bersama Menaikan Doa Doa Syafaat Kita Bapak Bapak kami Yang Disorga Ala Yang Hidup Kami Bersyukur Untuk Kesempatan Kami Hadir Dalam Persukutuan Doa Pagi Di Jemaat GKI Gading Indah Pagi Ini Kami Kami Berdoa Untuk GKI 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 Gereja Gereja Lain Semua Umatmu Yang Percaya Kepada Yesus Yang Berdoa Mampukan Kami Untuk Hidup Makin Hari Makin Dekat Padamu Dan Makin Dekat Satu Dengan Yang Lain Mampukan Kami Menyadari Akan Keselamatan Yang Yesus Karuniakan Kepada Kami Bapak Di Dalam Sorga Tolonglah Kegiatan Persekutuan Doa Di Jemaat Manapun Biar Semuanya Membawa Kami Lebih Dekat Padamu Kami Berdoa Bapak Bagi Kehidupan Kami Sebagai Bangsa Di Negeri Ini Mampukan Kami Juga Sebagai Bangsa Untuk Merasakan Berkatmu Kami Berdoa Untuk Bapak Presiden Untuk Para Pejabat Kami Berdoa Untuk Sesama Kami Bangsa Indonesia Bapak Di Sorga Tolonglah Supaya Pak Presiden Boleh Menyelesaikan Tugasnya Di Akhir Di Penghujung Masa Jabatannya Dengan Sebaik Mungkin Tuhan Tolong Para Pejabat Yang Lain Agar Kami Boleh Melihat Mengalami Bagaimana Mereka Hidup Dan Bekerja Dengan Jujur Dengan Tulus Dengan Tidak Korupsi Bapak Di Dalam Sorga Kami Berdoa Kiranya Engkau Berkenan Menopang Kami Lebih Lanjut Supaya Kami Boleh Memuliakan Namamu Di Dalam Pengalaman Apapun Dalam Senang Dan Susah Mampukan Kami Bersyukur Padamu Mampukan Kami Hidup Melihat Kebaikan Di Balik Segala Pengalaman Pait Dan Sulit Bapak Dalam Sorga Kau Kuduskan Hidup Kami Kau Sempurnakan Perjalanan Kami Hari Ini Mampukan Kami Merasakan Kehadiran Dan Mampukan Kami Merasakan Kehadiran Di Sepanjang Hidup Yang Kau Karuniakan Pada Kami Sempurnakan Hidup Kami Bapak Untuk Memuliakan Namamu Sempurnakan Persekutuan Doa Pagi Ini Dan Sekali Lagi Berkati Setiap Saudara Kami Yang Mengikuti Menghadiri Persekutuan Doa Pagi Ini Dekatkan Kami Satu Pada Yang Lain Dekatkan Kami Kepadamu Mampukan Kami Untuk Memuliakan Namamu Dengarlah Kiranya Ya Bapak Doa Kami Ini Yang Kami Naikkan Buat Kemuliaan Namamu Mampukan Kami Memperjuangkan Keselamatan Yang Engkau Karuniakan Terpuji Engkau Ya Bapak Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Saudara Saudara Sampai Disini Acara Kita Semoga Tuhan Menolong Saudara Dan Saya Supaya Kita Boleh Hidup Makin Hari Makin Dekat Dengan Tuhan Kita Boleh Bertumbuh Di Dalam Kebiasaan Yang Baik Memperjuangkan Keselamatan Dengan Berdoa Dan Mendoakan Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kami Kita Supaya Kita Menjadi Melalui Doa Yang Kita Panjatkan Kita Menjadi Berkat Untuk Sesama Kita Sampai Disini Saudara Saudara Sampai Ketemu Lagi Lain Kali Tuhan Memberkati Kita Semua Amin